Gara-gara Maxim, 99 masalah Luna Maya hilang dari kisah cinta manis hingga teror film yang bikin merinding. Hai, pernah gak sih kamu merasa kayak ngerasain hidup yang rasanya penuh dengan masalah? Kayak ya ampun bangun tidur aja udah dihadang masalah pertama, terus yang kedua nyusul, terus tiba-tiba, eh kok udah ada masalah ke 99 aja? Nah, tapi pernah gak kamu ngerasain juga ketika di tengah tumpukan masalah, tiba-tiba ada seseorang yang hadir dan bikin semuanya terasa lebih mudah, lebih ringan? Kalau pernah, Mimin punya cerita yang bakal bikin kamu tersenyum, terharu sampai merinding. Ini kisah tentang Luna Maya, Maxim Busiel, dan film horor terbaru Luna yang lagi hype banget. Suma lah, yuk kita bahas. 99 masalah Luna Maya, no problem, Bikam Maxim datang, semua beres. Jadi gini, bayangin ya, Luna Maya lagi berdiri sendirian, memandang jauh ke alam dengan ekspresi yang kayak, duh, hidup kok gini ahamat ya. Di sampingnya ada tulisan gede-gede, 99 problems. Bisa banget Mimin bayangin apa yang ada di kepala Luna saat itu. Mungkin dia mikir, kenapa hidup Mimin isinya drama melulu? Eh, tapi tunggu dulu, momen menarik langsung terjadi. Dari arah depan, Maxim sepacar kesayangan Luna, tiba-tiba datang dengan langkah tenang, dan di frame berikutnya, boom, muncul tulisan, no problems. Maksudnya apa? Iya, dengan kehadiran Maxim, masalah Luna yang tadinya 99, langsung amblas jadi nol, berpindah ke Maxim. Jadi 100%, widih, kayak sihir ya. Tapi tunggu, belum selesai. Momen pamungkasnya tuh, ketika Maxim langsung memeluk Luna. Wah, momen ini tuh kayak bilang, tenang sayang, aku ada di sini. Semua masalah kita selesaikan bareng-bareng. Aduh, Mimin gak kuat. Ini sok sweet banget kan? Gimana enggak ya? Dalam hubungan kan emang gitu ya? Kadang kita perlu seseorang yang bisa bikin kita merasa tenang, merasa enggak sendirian, dan ya, masalah jadi enggak seberat yang kita kira. Dari video pendek yang sederhana ini, kita bisa belajar banyak. Serius, ini bukan cuma soal Maxim yang dengan ajaibnya bikin masalah hilang. Ini soal cinta, soal kehadiran seseorang yang kita sayang, di saat kita lagi terburuk. Kadang kita enggak butuh solusi yang langsung menyelesaikan semuanya. Kita cuma butuh seseorang yang hadir, yang mendengarkan dan yang bilang, enggak apa-apa, aku ada di sini buat kamu. Kamu tahu enggak, dalam hidup ini sebenarnya 99 masalah itu enggak selalu harus kita hadapi sendirian. Kadang dengan membaginya ke orang yang tepat, separuh dari beban itu langsung hilang begitu saja. Dan orang yang tepat itu bisa siapa saja. Bisa pacar, bisa sahabat, bisa keluarga, atau Maxim, kalau kamu kebetulan jadi luna maya. Momen ini ngingetin mimin sama pepatah berbahasa Sunda nih. Hirup makmual selawasna te ayah hujan, tapi pasti ayah payung kerngungkulan hujana. Yang artinya begini nih, ya hidup enggak akan selamanya mulus, tapi pasti akan ada yang ngasih perlindungan ketika badai datang. Bersabarlah, waktu akan berganti dan merubah galau menjadi bahagia. Berdih jadi indah. Masalah, ya nikmati saja hingga tiba waktunya datang. Kebahagiaan yang akan menggantikannya. Oh iya, ngomong-ngomong soal Maxim, cowok tampan ini kayaknya masuk dalam kategori pacar indaman banyak cewek ya. Siapa siang enggak pengen punya pacar yang bisa jadi solusi dari segala masalah. Menjadi payung ketika hujan, dan menjadi bahu ketika butuh sandaran. Tapi jangan salah, masalah tetap harus diselesaikan dengan kepala dingin dan bareng-bareng. Bukan berarti hilang begitu saja. Cuma karena ada cowok keren. Iya kan? Sumalah, horror bikin berinding yang diangkat dari kisah nyata. Nah, kalau kita udah ngomongin sisi manis Luna dan Maxim, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin bulu kudu kamu berdiri. Iya, kita ngomongin Sumalah, film horror terbaru Nambaya yang baru saja tayang di bioskop. Kamu udah denger kan? Film ini langsung mendapat sambutan baik dari penonton di hari pertama penayangannya. Bukan cuma karena Luna Maya yang main di sini ya, tapi juga karena cerita film ini asli. Serem abis. Jadi, ceritanya, film semula ini diangkat dari kisah nyata lho. Bayangin, kisah yang terjadi di Kabupaten Semarang tahun 48, ada sepasang suami istri, yang bernama Sujiman dan Sulastri, yang sangat ingin punya anak. Udah berbagi cara mereka coba, tapi tetap aja hasilnya nihil. Akhirnya, mereka nekat bikin perjanjian dengan iblis. Wih, ngeri ya. Dengar-dengar, kalau udah dispirit banget, orang bisa ngelakuin hal-hal yang diluar logika. Dan inilah yang terjadi sama pasangan ini. Sulastri akhirnya hamil setelah melakukan ritual yang creepy banget. Termasuk, minum sesajen yang katanya bisa jadi perantara buat perjanjian mereka dengan iblis. Singkat cerita, lahirlah anak kembar. Tapi tunggu dulu, ini bukan kembar biasa. Yang satu anak manusia biasa, sementara yang satu lagi, anak dari keturunan iblis. Nah, anak yang manusia ini hidup dengan kondisi keterbelakangan mental, namanya Sumala. Sementara si kembar yang iblis, nyawanya langsung diambil pas lahir. Wih, serem kan? Tapi belum selesai sampai di situ. Waktu Sumala mulai tumbuh besar, satu persatu kejadian aneh mulai terjadi di desa. Setiap hari ada aja anak-anak yang, meninggal dengan cara yang tragis. Kematian demi kematian membuat penduduk desa kelakutan. Mereka mulai curiga bahwa Sumala adalah pembawa sial, sosok yang mendatangkan malapetaka di kampung mereka. Nah, dari sinilah teror dimulai. Film ini enggak cuma bikin kita takut dengan sosok iblis, tapi juga dengan misteri dibalik perjanjian gelap yang dibuat orang tuanya. Oh iya, film ini juga mengandung pesan moral yang mendalam loh. Kadang, dalam hidup, keputusan yang kita ambil saat kita merasa putus asa, bisa membawa kita ke arah yang sangat gelap dan penuh penyesalan. Jujur aja, Mimin pas nonton trailer film ini aja udah merinding. Apalagi pas tahu kalau ceritanya diangkat dari kisah nyata. Kebayang enggak sih, gimana seremnya hidup di tahun 48 di desa terpecil? Dengan kepercayaan mistis yang kental. Dan tiba-tiba, ada perjanjian dengan iblis yang menghantui kehidupan sebuah keluarga. Ini sih beneran mimpi buruk. Kamu harus nonton film ini. Serius deh. Selain ceritanya yang bikin kita berbikir dua kali sebelum ambil keputusan gegabah, semuanya juga penuh dengan adegan yang dijamin bikin kamu melotot di kursi bioskop. Luna Maya lagi-lagi berhasil membawakan karakter yang kompleks dan penuh emosi di film ini. Sama kayak perannya di Susana Malam Jumat Gliwon, dia selalu berhasil membawa aura misteri dan ketakutan ke level yang lebih tinggi. Luna Maya, dari cinta, karir, hingga keteguhan hati. Sekarang, kalau kita bicara soal Luna Maya, satu hal yang pasti, si cantik ini adalah salah satu aktris terbaik yang selalu bikin kita kagum. Dari kisah cintanya dengan beksing yang manis dan penuh pelajaran, hingga dedikasinya di dunia hiburan yang nggak pernah setengah-setengah. Luna adalah contoh nyata dari seorang wanita yang nggak takut menghadapi tantangan. Nggak peduli ada 99 masalah di depan mata, dia tetap melangkah dengan penuh percaya diri. Luna tuh udah berkarir di dunia hiburan selama bertahun-tahun, dan nggak pernah berhenti untuk terus mengembangkan diri. Dari peran-peran romantis sampai horor, dia selalu memberikan yang terbaik. Dan itulah alasannya kenapa kita semua sayang sama Luna Maya. Si cantik yang kaya berbih hidup ini adalah inspirasi buat banyak orang, nggak hanya cuma karena kecantikannya, tapi juga karena ketekuat hatinya dalam menghadapi hidup. Nah, gimana? Dari momen manis dengan Maxim hingga horor mengerikan di Sumala, Luna Maya selalu berhasil mencurig perhatian kita. Ceritanya bukan hanya menghibur, tapi juga penuh inspirasi lho. Apapun tantangan yang kamu hadapi, selalu ingat bahwa ada cara untuk menghadapinya, baik melalui cinta, kerja keras, atau bahkan hanya dengan berbagi cerita dengan seseorang yang kamu percaya. Yuk, jangan lupa dukung karya-karya anak bangsa. Tonton film Semuala di Bioskop ya, dan ambil belajaran dari setiap kisah yang kita tonton. Siapa tahu, kamu juga bisa menemukan inspirasi besar dari momen-momen kecil seperti Luna Maya dan Maxim tadi. Keep going, Always believe in your journey. Dan ingat, 99 masalah gak akan pernah jadi penghalang kalau kamu punya seseorang yang tepat di samping kamu. Terus semangat dan jangan lupa senyum hari ini. Doa terbaik untuk Luna Maya dan Maxim, semoga dilancarkan segala harapan dan niat baiknya. Luna Maxim, Yopi Sayo! Terima kasih telah menonton!